Intro Hai Sobat Dong Hua Tara-ta-tara Nerapat, nerapat Barang baru masih hangat Alur cerita Spirit Swords of Rake Season 5 Yu Subrek dan Li Kenyakak Terima kasih, yuk gas ken Dinginnya salju tak berujung Yang telah membeku selama ribuan tahun Dingin dan menggigit Cedera Cu Sing Yun sudah serius Tetap lama, perubahan suasana hati yang intens Dan minum yang tidak terkendali Semua membuatnya terluka Terluka Ketika Cu Sing Yun bangun, itu dua hari kemudian Pada saat dia koma Taek Su Ling Piton menyelamatkannya Menghancurkan kehampaan secara langsung Dan langsung kembali ke halaman jauh Di dalam Gunung Wanjian Ketika Sui Kianyu melihat Cu Sing Yun yang sekarat Dia hampir takut pingsan di tempat Cu, yang masih balita Jatuh dan jatuh di tanah untuk menangis Halaman, dan tiba-tiba membuat berantakan Untungnya, setelah dua hari perawatan yang cermat Cu Sing Yun secara bertahap pulih dari komanya Tetapi tubuhnya masih lemah dan matanya dalam Tanpa sepatah katapun Melihatnya seperti ini Sui Kianyu sangat masuk akal dan tidak banyak bertanya Merawat Cu Wui dan Cu Sing Yun tanpa memberitahu siapapun Seolah-olah ini tidak pernah terjadi Satu-satunya perbedaan adalah bahwa selama waktu ini Sui Kianyu menyembunyikan roh Cu Sing Yun Dan Cu tidak sengaja Seperti sengaja Menghancurkan termos pinggul di halaman Dan menumpuk wajah merah muda dan kusam jijik Selain itu, halamannya damai Setelah tujuh hari, cedera Cu Sing Yun akhirnya membaik Dan ia bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan Tetapi tubuhnya masih lemah Mengenakan jubah bulu, memandang salju yang beterbangan Dan batuk dari waktu ke waktu Pada hari ini, Cu Sing Yun tidak mundur di halaman Seperti yang dia lakukan di masa lalu Dia mengenakan pakaian hitam lagi Membawa pedang lubang hitam Dan disertai dengan Sui Kianyu Berjalan keluar dari halaman Banyak orang berkumpul di Aula Wan Jian Kehadiran Wu Jing Sui Kehadiran Mo Wang Gong Kehadiran Bai Limania sepanjang hari Ning Le Fan, Xia Qing Cheng dan yang lainnya juga hadir Mata, menatap tajam pada Cu Sing Yun Pada saat yang sama Di luar Aula Wan Jian Semua pasukan, kota-kota kuno Gerbang Sekte Dan penguasa Norteren Wastelen Datang ke pavilion Wan Jian Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu Setahun yang lalu Pavilion Wan Jian menerobos istana Jiuhan Kami di Kik Singgu akhirnya tidak harus menanggung perbudakan istana Jiuhan Itu hanya kehidupan dan kematian kedamaian pavilion Tidak ada berita untuknya Pahlawan martir dapat dilihat bahwa dia tidak terluka serius seperti dikabarkan Pemerintahan ini adalah berkah dari pavilion Wan Jian saya Almarhum sudah mati Wan Jian hidup selamanya Dan Patriark mengumpulkan kita disini Dan berduka Orang yang baik dan saleh seperti itu Benar-benar langka Terlebih lagi, tanpa tembakan Patriark Salju tak berujung kita tidak akan berkembang Ke titik di mana kita berada saat ini Sang Patriark Dengan penuh semangat mempromosikan Kebajikan dan membangun banyak jalan komersial Di Gurun Utara Hanya dalam satu tahun Kota-kota di seluruh negeri telah berkembang pesat Dan tidak akan ada perang dan kekacauan Bagaimana kita tidak bisa mendukungnya Banyak penguasa pasukan bersuara Baik dari Seven Star Valley Atau dari Salju tak berujung Dan bahkan banyak orang datang dari daerah-daerah terpencil Di antara kata-kata Wajah penuh dengan rasa hormat dan dukungan Namun, ada juga generasi yang acuh tak acuh di kerumunan Mereka melihat sekeliling Dan melihat dengan hati-hati Di seluruh pavilion Wanjian Bahkan jika mereka berbicara dengan keras Hanya ada beberapa kalimat Yang menunjukkan rasa kesombongan Mereka juga penguasa kekuasaan Tersebar di seluruh gurun utara Meskipun mereka tidak berdiri Di sisi berlawanan pavilion Wanjian Mereka juga menyebabkan beberapa kebingungan Dan niat pemberontak Pada saat ini Di aula Wanjian Seorang toko akhirnya keluar Dan masuk ke dalam visi semua orang Tiba-tiba Suara diskusi yang memenuhi ruang menghilang Semua orang merasakan kejutan yang tajam Dan alam bawah sadar mengangkat tulang punggungnya Matanya terfokus pada aula Wanjian Dan matanya terpaku Di bawah pengawasan kerumunan Serangkaian langkah kaki halus terdengar Kerumunan bergerak langkah Dan memberi jalan ke bagian Dan pada akhir bidang penglihatan Chu Sinyun muncul dalam warna hitam Saya melihatnya berjalan perlahan Menghadap Pang Junyi Mata dalam Pedang hitam di belakangnya tidak terhunus Tetapi Jiang Wang bergegas ke langit Merobek awan tebal Dan menekan atmosfer seluruh ruang Langsung Orang banyak Tidak bisa bernapas Ini kekuatan yang kuat Ini adalah penguasa sebenarnya Dari Wilderness Utara Desahan samar terdengar di kerumunan Dalam sekejap Pikiran ini tertanam dalam-dalam Di dalam pikiran setiap orang Perasaan yang kuat akan penyembahan Keluarkan dari tubuh Telah melihat Bapak Bangsa Suara kagum berseragam Dan pada saat yang sama Semua penguasa pasukan berlutut satu Kepala mereka terkulai Dan mereka tidak berani menatap Langsung ke mata Chu Sinyun Di antara mereka Para penguasa pikiran pemberontak itu Begitu mengesankan Ketika mereka melihat Chu Sinyun Pemberontakan dan pikiran-pikiran Yang mengganggu di hati mereka Tidak ada lagi Kekuatan ini seperti Tuhan langit dan bumi Menyerah Setahun yang lalu Aku memimpin pasukan kesalju Tanpa akhir Mematahkan sembilan puncak dingin Dan membantai rok darah malam Untuk menyelamatkan Gurun Utara dari perbudakan Sejak itu Aku telah mundur di gunung Wanjian Benda-benda besar dan kecil juga diserahkan kepada para tetua Tetapi beberapa daerah di Gurun Utara telah muncul Chu Sinyun berbicara dengan acuh tak acuh Dan kata-katanya membuat hati pasukan tertentu berkedut Mereka panik dan menatap Chu Sinyun Mereka merasa bahwa tatapan Chu Sinyun Seperti pedang Tampaknya hanya sekedar pandangan Bisa membunuh mereka Sama seperti mereka malu Chu Sinyun tersenyum tipis dan melanjutkan Namun Gurun Utara sekarang telah diambil Di bawah kendali pavilion Wanjian Dengan 10 miliar orang dan satu hati Semua kebingungan halus ini Akhirnya akan hilang sepenuhnya Kalau tidak bagaimana kita bisa menahan Para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya Yang mati dalam pertempuran Lahan Utara dapat memiliki ketenangan hari ini Tidak hanya dengan upaya pavilion Wanjian Tetapi juga oleh pertempuran Para pahlawan untuk membunuh musuh Mereka mungkin datang dari sisi Anda Atau teman dan keluarga Anda Apakah itu adalah untuk diri kita sendiri Atau untuk ribuan pahlawan Kita semua harus bekerja bersama Maju dan revitalisasi Gurun Utara Ketika suara terakhir turun Napas Chu Sinyun menjadi lebih tajam Semua orang di pavilion Wanjian Menatap pada saat yang sama Nafas mekar dan pedang berubah menjadi langit Tiba-tiba berdiri di antara langit dan bumi Jiangin menjerit dan kekosongan berosilasi Pedang ini seperti keajaiban Kerumunan di bawah ini mengangkat kepala mereka Dan menatap dalam-dalam pada pemandangan ini Dan wajah mereka meledak menjadi panas Dan pikiran yang dalam Pada saat itulah pedang Lingtian menjadi sangat tinggi Berdiri di tanah Mengesankan dan perkasa Dan tampaknya abadi Bahkan jika itu dipisahkan oleh ratusan mil Itu bisa terlihat jelas Pedang Lingtian Berdiri di salju dan angin Bisa menghancurkan langit Wu Jingzui Mo Wanggong dan yang lainnya Juga mengangkat kepala mereka Menatap kosong pada kehampaan Wajah mereka berkabung Dan suka cita hidup berdampingan Senang Sejak kehancuran istana Jiuhan Pavilion Wanjian mengambil gambar dari Gurun Utara Meskipun cuacanya halus dan hujan Masih akan ada kekacauan di tempat-tempat terpencil Chu Sing Yun secara khusus membiarkan penguasa kekuasaan ini Datang untuk membiarkan beberapa orang pemberontak Merasa untuk kekuatan Pavilion Wanjian Dengan cara ini Mereka tidak akan berani menanggung gagasan pemberontakan Dan Pavilion Wanjian juga akan stabil seperti Gunung Tai Dan tidak akan ada lagi turbulensi Kesedihan Melihat pedang ini Mereka berpikir tentang Lingtian Cong Dan teman-teman dan kerabat yang meninggal dalam pertempuran Meskipun orang-orang itu telah mati selama setahun Seperti yang dikatakan Chu Sing Yun Tanpa ribuan pahlawan yang tewas dalam pertempuran Gurun Utara tidak bisa damai Dan Pavilion Wanjian tidak bisa menjadi leluhur satu domain Mengambil alih 10 miliar orang Orang-orang itu sudah mati Tetapi keberadaan mereka seperti cahaya pedang Lingtian Cerah dan menyilaukan Yang telah bersinar di Pavilion Wanjian Dan bahkan seluruh Gurun Utara Di wajah Chuhu, setetes air mata panas jatuh Membuat wajah Chuhu Zi yang tidak sadar tampak penasaran Dia mengulurkan tangan dan menarik sudut pakaiannya Dan mulutnya mengoceh samar-samar Sui Kianyu tidak bisa membantu tetapi tertegun Dia mengulurkan tangan dan memeluk Chuhu Yi Dan berkata dengan suara kecil Tidak disengaja, kamu masih muda Ketika kamu tumbuh dewasa Secara alami kamu akan mengerti Wenyan, Chuhu Yi mengangguk tanpa alasan Dia sepertinya merasa seperti dia rasakan Matanya menatap jauh ke arah salju tanpa akhir Matanya berkedip dan dia menangis Kesedihan yang meresapi kekosongan Chuh Sing Yun bisa merasakan lebih jelas daripada orang lain Dia melihat salju dan langit dan bayangan pedang yang tajam Dan dua sosok muncul di benaknya Bersama-sama, secara alami adalah Lin Tian Chong Dalam pertempuran Jiu Han Feng Lin Tian Chong meledakan Ling Hai untuk janji awal Dan memberikan dua pukulan berat kepada Wakil Tuan Istana Jiu Hangong Setiap kata yang dia ucapkan Selama setahun, Chuh Sing Yun tidak pernah lupa Sangat terpatri dalam benaknya Yang lainnya adalah seorang pria muda berkulit hitam Dengan wajah tampan seperti setan Membawa pedang gelap dan sepasang mata Yang dalam cahaya sihir berkobar Seperti anak iblis Dia benar-benar iblis Dibandingkan dengan kematian sensasional Lin Tian Chong Kematian iblis, kecuali Chuh Sing Yun Tidak diketahui Terlebih lagi, keberadaannya tidak diketahui oleh orang banyak Alasannya adalah bahwa dia berasal dari hati Chuh Sing Yun Dia adalah Chuh Sing Yun Chuh Sing Yun juga dia Keduanya adalah satu orang Tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Chuh Sing Yun Dapat datang ke tahap ini hari ini Dan pavilion Wan Jian dapat berkembang hingga saat ini Pahlawan terbesar tidak lain adalah iblis Tanpa dia, semuanya tidak lain Hanyalah Yun Yan Ketika kerajaan rahasia bintang kuno ditutup Yesue Sang tiba-tiba muncul Mengambil postur yang kuat dan tak tertandingi Dan mengambil Sui Liu Xiang Karena itu, iblis itu yang berasal dengan diam-diam Dan secara bertahap menekan Chuh Sing Yun Selama aku bisa menyelamatkan Liu Xiang Aku tidak peduli tentang segalanya Bahkan jika aku membunuh para dewa dan para dewa Dan dunia ini hidup, aku bersedia Chuh Sing Yun selalu ingat kalimat ini di ucapkan oleh iblis Ketika dia dipenjara di dalam hatinya Dia terus memikirkannya dan memikirkannya Karena itu, Chuh Sing Yun rela dipenjara di jantung gelap matahari Dalam kehidupan terakhir Chuh Sing Yun telah memasuki tingkat kerajaan semu Apakah itu iblis atau iblis Dia sudah menganggapnya seperti biasa Namun, derivasi setan kali ini berasal dari Sui Liu Xiang Iblis jantung itu gila Untuk menyelamatkan air dan wawangian Dia tidak ragu-ragu untuk mengangkat pedang lubang hitam di tangannya Sama seperti dewa sembilan hari Membunuh semua orang yang menghalangi Pada awalnya, sesuai dengan rencana Chuh Sing Yun Ia berhasil menyelamatkan Liu Meng Yan Tetapi juga secara diam-diam mengatur Memicu kontradiksi antara pavilion Wan Jian dan sekte kuno Xin Chen Dan memperburuknya untuk sementara waktu Akhirnya menyebabkan dua kekacauan berdarah Dalam pertempuran ini, dia pemenang terakhir Menaklukkan pavilion Wan Jian dan Xin Chen sekte dalam satu gerakan Dan menjadi penguasa kekuatan tinggi Sejak itu, dia tidak pernah berhenti Di satu sisi, ia menggunakan binatang api untuk menggerakkan gelombang binatang Untuk mengisolasi ambisi serigala dari gerbang emas dan balai Seng Xiao Dan dengan penuh semangat mempromosikan langkah-langkah reformasi Di sisi lain, dia memegang formasi besar di bawah Yan Xiang Pas Dan dengan 300 ribu pasukan Dia dengan kaku memblokir 3 juta tentara Kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo Dan memenangkan waktu yang sangat berharga Pada akhirnya, ia berhasil melebur budak pedang lubang hitam Dalam posisi yang tak tertandingi Melawan Daluo Jin Men dan Kuil Seng Xiao Pertempuran Palu, pertempuran Dian Luodian dan gerbang emas Daluo Orang-orang kuat tewas dan pemanah menyerah sekte besar domain Chu Sing Yun masih ingat hari itu Tubuh iblis telah ternoda oleh darah Di mata yang terakhir Cahaya sihir adalah nakal Membunuh langit Tapi dia tahu bahwa selain lampu ajaib Di mata pikiran ada cinta Cinta mendalam untuk Sui Liu Xiang Setelah mengambil kendali Kuil Seng Xiao dan gerbang emas Daluo Setan jantung diam-diam datang ke lembah Kixing Menghadapi sekelompok serigala dengan ambisi Memasuki pegunungan Tian Shan Melawan jiwa-jiwa Kaisar Wu yang tersisa Dan bahkan membantu lembah Kixing untuk pulih dari kekacauan Hanya dalam beberapa bulan Lima kekuatan di Wastelen Utara telah berada di tangan iblis Pada saat itu, dia sudah kelelahan Tetapi dia masih tidak berhenti Melambaikan pedangnya, melangkah Dan menunjuk ke sembilan puncak dingin Setan jantung tahu bahwa Dalam pertempuran Jiuhan Feng Dia mungkin dikalahkan Atau dia mungkin terbunuh di tempat Mendesaknya untuk menginjakan kaki Di puncak bersalju itu Tanpa berpikir dua kali Untuk pertempuran ini Iblis tidak menutup matanya Selama berhari-hari dan malam Ia meletakkan banyak plot Menyiapkan trik pembunuhan Yang tak terhitung jumlahnya Melawan delapan belas penatua Membunuh dua wakil penguasa istana Rok Darah Zhu Ye Dan akhirnya dengan putus asa Menghancurkan Rok Darah Malam Sisa Jiwa Mereka semua menghancurkan bumi Mereka lahir dan mati Dia tidak pernah mengelut tentang hal itu Bahkan ketika Sui Liu Xiang Hendak pergi Satu-satunya harapannya adalah Menghentikan Sui Liu Xiang Untuk sementara waktu Dan membiarkan dia melirik lagi Setan Lahir di Sui Liu Xiang Meninggal Juga harus dikaitkan dengan Sui Liu Xiang Dia Betapa sederhana dan murni Berasal dari cinta terdalam Cu Sing Yun untuk Sui Liu Xiang Satu-satunya perbedaan adalah Bahwa iblis menyerahkan segalanya Untuk cinta Bersedia mengubah pedang Menjadi dewa pembunuh Dan membantai dunia Daripada mengatakan bahwa Cu Sing Yun dipenjara Di penjara jantung oleh iblis Lebih baik untuk mengatakan Bahwa ia terjebak oleh cinta Dan tidak mau mengalahkan iblis Karena Jika dia mengalahkan iblis Semua yang mengikuti Tidak akan begitu gila Dan Sui Liu Xiang Tidak akan bisa lepas dari kelahiran Dan akan menjadi tubuh rok darah malam Panggilan Cu Sing Yun memikirkan ini Dia tidak bisa membantu Tetapi mengeluarkan napas keruh Dia tahu bahwa iblis itu Sudah tidak ada lagi sejak lama Tetapi dia tidak tahu mengapa Tindakan dan kata-kata iblis itu Sangat diingat dalam benaknya Dan dia tidak pernah melupakan setengahnya Heart Demon Kau dan aku Ini adalah satu Mulai hari ini Kau akan menyelesaikan hal-halmu Yang belum selesai Aku akan membantumu Sebuah suara yang hanya bisa didengar oleh Cu Sing Yun bergema di hatiku Sedikit menatap mata Di mata gelap dan dalam Semua adalah cahaya tekat-tekat tak tertandingi Para pemimpin pasukan yang berkumpul Di gunung Wanjian telah bubar Mereka tidak pergi dari sini Tetapi menetap di mana-mana Di pavilion Wanjian Cu Sing Yun mengadakan upacara peringatan Satu untuk memperingati para pahlawan Dan menenangkan orang-orang Dan yang kedua untuk merobohkan gunung dan harimau Untuk menekan pikiran pemberontak Para penguasa pasukan tertentu Dan untuk menstabilkan aturan Pavilion Wanjian Ada pun poin ketiga Adalah untuk mengambil keuntungan Dari kesempatan ini Untuk pengembangan stabil Pavilion Wanjian Setelah semua Seluruh gurun utara Seberapa luas wilayah itu Ratusan ribu kotak Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya Dan jumlah orang yang mencapai 10 miliar Jika ini bisa kekuatan berada di bawah kendali Dan tren perkembangan pasti akan meningkat Tentu saja Cu Sing Yun tidak harus berurusan Dengan masalah rumit ini secara langsung Semuanya diserahkan kepada Xia Qing Cheng dan Qin Yu yang dalam hal ini Bakat mereka tidak kurang dari Cu Sing Yun Cepat Angin dingin yang menggigit meraung Menutupi seluruh gunung Wanjian Dan dingin dan beku membekukan bumi Menyebabkan semuanya tertidur Tetapi jika Anda merasa hati-hati Dunia putih perak yang sunyi ini Di mana-mana menyembunyikan vitalitas Cu Sing Yun berdiri di pavilion Dia melihat pemandangan salju putih perak di depannya Dan ada sedikit ketekunan di matanya Dia bergumam di mulutnya Ini musim dingin yang akan datang untuk musim semi Ada makna mendalam yang tersembunyi di dalam kata-kata itu Cu Sing Yun tersenyum ringan Mengangkat kepalanya Dan menuangkan roh pahit-pahit ke tenggorokannya Ada sedikit kemerahan di wajah pucat dan tidak sehat Dan tenda halus di matanya bahkan lebih berani Tuan, kamu minum lagi Pada saat ini Sui Kianyu keluar dari halaman Dia tidak bisa menahan kerutan Liu Mei yang indah Ketika dia melihat kendi di tangan Cu Sing Yun Cu Sing Yun menoleh untuk melihat Sui Kianyu Mengalihkan pembicaraan dan berkata Apakah kamu tertidur? Tidur Sui Kianyu diam-diam menghela nafas Lian Bu bergerak dengan lembut Dan perlahan berjalan ke depan Cu Sing Yun Tetapi bahkan setelah tidur Tanpa sengaja membisikkan kata ibu dan anak perempuan Setelah semua ibu dan anak kandung Mungkin mari kita rasakan sesuatu di dalamnya Berbicara, Sui Kianyu menghela nafas lagi Di puncak-puncak Jiuhan Sui Kianyu memandang cucu yang kesepian dari Cu Wuling Tak tertahankan Dan secara pribadi membawanya kembali ke gunung Wanjian Selalu peduli dengan hati-hati dan peduli di mana-mana Selama setahun Dia hampir menganggap Cu Wuzi sebagai putrinya sendiri Dia belum pernah memukuli setengahnya Dan sangat manja Namun dia bukan Ye Kianhan dan tidak bisa menggantikan ibunya Tahun ini, kamu telah bekerja keras Cu Sing Yun melihat ketidakberdayaan di mata Sui Kianyu Dan berkata dengan rasa terima kasih Tidak perlu begitu tidak terlihat antara kamu dan aku Terlebih lagi, aku juga suka dari hatiku Mata Sui Kianyu bertemu mata Cu Sing Yun Dan dia menatap tajam ke dalam pada Cu Sing Yun Berjuang, dua tangan kecil mengepal erat Setelah film terdengar Sui Kianyu mengambil nafas dalam-dalam dan melanjutkan Tuan, ada satu hal di Kianyu Saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju Ketika Cu Sing Yun mendengar kata-kata itu Dia terkejut untuk sementara waktu Tetapi tidak mengatakan apa-apa Dia menunggu kata-kata Sui Kianyu Sui Kianyu melihat Cu Sing Yun tidak mengatakan sepatah kata pun Tetapi merasa gugup dan berkata perlahan Saya ingin mengembalikan pedang-pedang tubuh saya kepada guru Dan mengundang guru untuk menyelesaikan Menjerit Pada saat pidato selesai Sui Kianyu merasa seolah-olah tubuhnya longgar Seperti batu yang menekan dadanya Dan akhirnya dia pindah Bahkan banyak bernapas Dan sepasang mata biru melihat ke tanah Dan dia tampak takut untuk berani Lihat langsung ke Cu Sing Yun Oke Tepat ketika Sui Kianyu begitu terjerat Cu Sing Yun tiba-tiba menjawab dengan keras Begitu terkejut sehingga Sui Kianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan ada ekspresi luar biasa di wajahnya Cu Sing Yun sebenarnya setuju Dan setuju itu bagus untuk mentah Kamu membawa roh marsial peri ekor rubah Memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya Dan kamu bahkan tidak bisa melihat melalui nafas tubuhmu Di masa depan, kamu akan dapat menunjuk langsung ke puncak seni bela diri Sudah sangat sulit untuk menghususkan diri di jalan ini Akan berdampak Cu Sing Yun berjalan menuju Sui Kianyu langkah demi langkah Berkata, dan dibandingkan dengan Suan Wu Jianyi Ji Wei Sian Hu Wuling lebih kuat dan lebih cocok untukmu Niat pedang ini memang harus dilucuti Berbicara tentang akhirnya Cu Sing Yun telah berjalan ke Sui Kianyu Dan melihat bahwa dia mengulurkan tangannya di Dai Sui Kianyu Cahaya pedang biru mekar Dan naik ke langit Memadatkan bayangan basal yang megah di kekosongan Pergi Kepala Cu Sing Yun luar biasa Dan bayangan basal segera memberi lolongan bernada tinggi Selama gemetar Bayangan basal terus mengembun dan menyusut Dan akhirnya berubah menjadi pedang sederhana Yang dibungkus dengan bunga biru dan biru Menuju gunung Wan Jian Terburu-buru Suara gemuruh berdering Dan ketika tablet pedang menyentuh tanah Bumi bergetar dengan keras Swan Wu Jianyi dilucuti Monumen pedang air Dan kemudian berdiri Momentum yang menghancurkan bumi Hampir membuat angin dan salju bersiul merebak Banyak orang bergegas keluar dari Wan Jian Pavilion Melihat pemandangan ini dengan terkejut Penuh dengan keraguan dan kejutan Monumen pedang telah didirikan kembali Dalam periode waktu berikutnya Pasti akan ada banyak orang yang datang Untuk menghancurkan monumen Ketika pedang air mencapai tingkat ketujuh Itu akan dapat menghancurkan monumen Dan pedang-pedang akan diwariskan di sana Di dalam tubuh manusia Terserah pada Anda untuk membimbing Dan menjelaskan banyak hal Cu Sing Yun tidak melihat ke Wan Menuruni gunung Jian Chan Dia dengan cepat mengambil kembali tatapannya Dan melihat kembali ke arah Sui Kianyu Sui Kianyu masih tenggelam dalam kejutan tadi Ketika dia merasakan tatapan Cu Sing Yun Dia tiba-tiba menyadarinya Dan buru-buru berkata Ya, aku tahu bagaimana menangani masalah ini Cu Sing Yun mengangguk sambil tersenyum Mengambil kendi Dan menemukan bahwa Sui Kianyu masih menatapnya Tangannya disembunyikan di gaun lengan Benar-benar memegang lebih erat Dan napasnya tidak teratur Apakah ada sesuatu yang lain? Tanya Cu Sing Yun dengan suara keras Bicaranya membuat mata Sui Kianyu tiba-tiba terjepit Dan bibir merahnya sedikit terbuka Sebenarnya, alasan paling penting Mengapa Sui Kianyu mengembalikan Suan Wu Jianyi Bukanlah karena dia memandang rendah Suan Wu Jianyi Juga Suan Wu Jianyi tidak memengaruhi budidaya Ji Wei Xian Hu Wuling Alasan mengapa dia mengembalikan Suan Wu Jianyi Yang sebenarnya dia pikirkan adalah Dia tidak ingin terus menjadi murid Cu Sing Yun Dia tidak ingin mengikuti sisi Cu Sing Yun Dan meneriakan kata Tuan Cinta kuat Sui Kianyu untuk Cu Sing Yun masih ada di sana Dia hanya ingin menjadi kekasih Cu Sing Yun Bahkan jika Sui Liu Xiang pergi Ye Qianhan melahirkan Cu secara tidak sengaja Sui Kianyu masih ingin menjadi orang yang menemani Cu Sing Yun Tidak peduli apa yang dia lakukan Tidak peduli situasinya Hati Sui Kianyu tetap tidak berubah Di antara pikiran Sentuhan cinta yang kuat mengalir ke pikiran Kian Kianyu Membanjiri seluruh tubuh Dia menatap Cu Sing Yun Yang sangat dekat Jantungnya berdetak lebih dan lebih Ketika dia akan menunjukkan cinta Dia tidak tahu mengapa Suaranya tampak serak Dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun Cu Sing Yun dan Sui Kianyu saling memandang Dan mereka terdiam Di jantung terdalam dari Sui Kianyu Rasa takut meresap Dan dia tiba-tiba bertanya-tanya Apakah keseimbangan antara dirinya dan Cu Sing Yun akan hancur Jika dia mengatakan ini Atau apakah dia bahkan akan mengikuti Dia tidak bisa melakukannya di sisinya Rasa takut semakin kuat dan kuat Kekosongan, semburan kesunyian Dipenuhi dengan suasana canggung Pada saat ini Di halaman Tangisan bayi menangis Memecah rasa malu mereka berdua Sui Kianyu menggigil Seolah-olah dia telah menemukan sedotan yang menyelamatkan jiwa Dan berkata kepada Cu Sing Yun Sepertinya dia bangun tanpa sengaja Jadi aku akan pergi dan melihatnya Setelah selesai Dia tidak menunggu Cu Sing Yun untuk menjawab Berbalik dan dengan cepat berjalan ke halaman Melihat kembali Sui Kianyu yang bergegas Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya Wajahnya penuh senyum masam Pikiran Sui Kianyu Dan pikirannya yang kusut Cu Sing Yun menatap matanya dan tahu segalanya dengan jelas Tapi itu persis sama Baru saja Hatinya juga sangat gugup Aku tidak tahu bagaimana itu baik Itu sulit Menjadi seseorang Itu terlalu sulit Cu Sing Yun tersenyum lagi Dia melihat kembali ke salju tanpa batas Mengangkat tangannya Dan menuangkan minuman pahit ke dalam mulutnya Pada saat ini Salju semakin besar dan besar Hampir menutupi sosok Cu Sing Yun Namun Batuk yang menghancurkan hatiku begitu jernih Sehingga bahkan suara angin dan salju tidak bisa ditutupi Hati Cu Sing Yun sedih Dan orang lain tidak tahu Pada saat ini Meskipun salju yang hebat Bagian dalam dan luar pavilion Wan Jian Masih merupakan pemandangan yang berapi-api Rasasti pedang Fang Kai, Sui Qian Yu telah diperintahkan Yang dapat memecahkan monumen pedang air Bisa mendapatkan pedang basal di monumen pedang Menggantikannya Dan menjadi murid pribadi Cu Sing Yun Begitu berita ini keluar Seluruh pavilion Wan Jian benar-benar meledak Cu Sing Yun mendirikan tujuh monumen pedang Dan memilih perbuatan murid-muridnya sendiri Ini sudah dikenal semua orang Penuh dengan seru dan iri Hari ini Ketika monumen pedang air didirikan kembali Siapapun yang dapat mematahkannya Dapat menggantikan Sui Qian Di bulan Dapatkan niat pedang basal yang berharga Suatu hal yang luar biasa Tidak ada yang mau ketinggalan Jadi semua orang di pavilion Wan Jian Datang ke gunung Wan Jian Dengan hati-hati dan dengan gugup Mencoba untuk memecahkan monumen pedang Adegan berapi ini berlangsung Untuk waktu yang lama Ketika malam berangsur-angsur datang Kubah langit berangsur-angsur menjadi gelap Di bawah gunung Wan Jian Masih ada banyak orang berkumpul Di pavilion Wan Jian Terlebih lagi Berita ini secara bertahap menyebar Dan segera Lebih banyak orang akan datang Ke wan Jian Pavilion untuk mencoba Memecahkan monumen pedang air mendidih Di pavilion jauh di gunung Wan Jian Chu Sing Yun bisa merasakan Suasana berapi-api di bawah gunung Tetapi dia tidak terlalu memperhatikan Dia mengandalkan tiang batu yang dingin Dan menyesap minuman kerasnya Dalam satu gigitan Di matanya Tak terhitung butiran halus Seolah-olah pikiran yang tak terhitung melintas Setiap orang begitu tegas Hah Tiba-tiba Chu Sing Yun sepertinya merasakan sesuatu Dia menundukkan kepalanya dan menyapu Baju besi fientin di lengan kanannya Benar-benar bergetar Enam suanjing asli bergetar Dan kemuliaan menjalin Resonansi bahkan lebih besar Akhirnya tiba Chu Sing Yun tersenyum di wajahnya Saat ia mengucapkan kata-katanya Aliran cahaya virus merobek Langit malam tempat angin dan salju bersiul Angin dan salju berhenti bersiul dalam sekejap Dan langit malam juga menjadi sedikit lebih terang Arahnya dekat Tidak lama setelah itu Hantu datang ke halaman Itu adalah boneka kerajinan terbang Dengan keahlian yang baik Seperti Peng Yang sayapnya bisa mencapai puluhan meter Dan bahkan suara panggilan di mulut Seperti burung dapeng yang asli Di belakang boneka roh terbang Mo Wang Gong Yang mengenakan Sing Yi Berdiri di sana Tubuhnya berkedip Dan tiba-tiba jatuh di depan Chu Sing Yun Wajahnya menyeringai Tak terkendali Mo Senior yang terpercaya Chu Sing Yun membungku pada Mo Wang Gong Dia membuka mulutnya Mo Wang Gong membeku untuk sementara waktu Lalu dia tidak bisa menahan tangisnya Nak, tidak bisakah kau membuatku bangga? Di antara kata-kata Mo Wang Gong dengan hati-hati mengambil sesuatu dari tangannya Itu adalah sebuah spar Seukuran kepalan tangan bayi Dan seluruh tubuh menunjukkan warna hitam gelap Di dalam cahaya itu masih ada Dan bagian dalam spar itu dapat terlihat samar-samar Dengan sinar udara hitam menggantung Gelap seperti dari jurang Dan sepenuh hati Ketika hal ini muncul Chu Sing Yun merasa bahwa baju Zira Fientin bergetar hebat Dan enam kristal misterius asli meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan Mereka tampak merobek kubah malam terpisah, cerah dan megah Bahkan jika mereka jauh Selain itu, kristal hitam gelap ini juga sama Mekar kecemerlangan hitam pekat Kristal bergetar gila Tampaknya bebas dari telapak tangan Mo Wang Gong Meskipun prosesnya sedikit berliku-liku Itu masih tidak menghina misi Dan membawa sumber gelap suanjing ini utuh Mo Wang Gong tersenyum pada Chu Sing Yun Dan berpikir sedikit Sumber gelap suanjing melayang di udara Perlahan-lahan datang ke Chu Sing Yun Beberapa hari yang lalu Chu Sing Yun mempercayakan Mo Wang Gong ke tempat yang ditinggalkan Dan meminta yang terakhir untuk membantunya Mengambil sumber gelap suanjing utuh Dan memberinya peta terperinci Sebelum pergi Mo Wang Gong tahu bahwa tempat yang sepi itu dalam bahaya Jika bukan karena peta Chu Sing Yun Ia tidak dapat menemukan sumber gelap suanjing Yang terlalu tersembunyi Tidak heran tidak ada yang bisa mendapatkannya selama ribuan tahun Benda ini Benar Chu Sing Yun menatap sumber gelap suanjing Dia belum bergerak Mo Wang Gong berbalik dan menatap Ketika mencari sumber gelap suanjing Aku melihat jejak keluarga Liu Mendengar kata-kata Mo Wang Gong Mata Chu Sing Yun bergetar dan bertanya Bagaimana kabarnya? Pada saat sekte bintang kuno dihancurkan Tubuh Chu Sing Yun sudah dihuni oleh iblis Dan iblis-iblis itu menghadapi orang-orang dari keluarga Liu Membunuh langit Tetapi pada saat kritis Chu Sing Yun mengambil keuntungan dari pedang legendaris Siu Wei kontrol kembali tubuh Pada saat yang singkat itu Ia memerintahkan agar orang-orang dari keluarga Liu diusir ke tanah terlantar Dan mereka tidak boleh melangkah ke tanah gurun utara Hanya dengan melakukan itu Mereka tidak akan mati di tangan setan Karena sumber gelap suanjing Tanah terlantar diselimuti kegelapan Dan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup Tetapi dibawa ke pemimpinan Liu Wen Tian Anggota keluarga itu selamat Dalam perjalanan ini Saya mengambil sumber gelap suanjing Mereka kondisi kehidupan negara harus sangat ditingkatkan Suatu hal yang sulit Kata Mo Wang Gong jujur Dia pergi ke tempat sepi di perjalanan ini Dia sangat tersembunyi Tidak ada yang menemukannya Mengapa? Apakah Anda akan mengambilnya? Melihat Cu Sing Yun diam Mo Wang Gong tidak bisa menahan diri untuk bertanya Namun Cu Sing Yun menggelengkan kepalanya Dan berkata dengan suara kental Mereka diusir ke tempat sepi Yang juga merupakan retribusi untuk peristiwa tahun ini Adapun apakah akan mengambilnya kembali Kapan harus mengambilnya? Bagaimana memilihnya? Semua pilihan haruslah serahkan pada orang tua saya Mo Wang Gong mendengar jawaban Cu Sing Yun Dan kekaguman muncul di matanya Bahasa kuno Penyair juga harus menjadi penentu Cu Sing Yun dapat melakukan langkah ini Itu sudah cukup Semuanya setelah itu harus diserahkan kepada Cu Bintang dan Liu Mengian Cu Sing Yun tidak berpikir mendalam tentang masalah ini Tetapi menggerakkan matanya dan melihat kembali sumber gelap suanjing Saya melihat bahwa ia mengulurkan tangan kanannya Dan selama mekarnya kekuatan spiritual Enam sumber suanjing benar-benar terpisah dari baju besi vientin Berubah menjadi enam pelipit Dan perlahan-lahan mendekati sumber gelap suanjing Tujuh kristal misterius asli Satu sebagai satu Adalah harta dari gerbang berbintang Ribuan tahun yang lalu Dalam perang besar Gerbang abadi bintang menurun Dan tujuh kristal misterius asli juga mengalir melintasi gurun utara Hari ini, ribuan tahun kemudian Cu Sing Yun akhirnya mengumpulkan mereka Resonansi tujuh origen suanjing semakin kuat Dan ki dari tujuh origen berdifusi ketika mereka menyentuh satu sama lain Tidak hanya tidak ada tolakan Tetapi ada harmoni yang tak terlukiskan Tampaknya mereka satu Dan mereka hanya satu Air, api dan bumi jinmu gelap dan terang Dan tujuh dunia memiliki asal-usul mereka Setelah mereka bergabung satu sama lain Aku tidak tahu apa yang akan terjadi Mata Mo Wang Gong menyala Dan rasa ingin tahu yang kuat terungkap dalam kata-katanya Meskipun ia adalah seorang kaisar bela diri kuno Pengetahuannya tentang dunia masih kecil Dan pemandangan di depannya telah melampaui pengetahuannya Dan termasuk cara yang hanya bisa dimiliki oleh wilayah kaisar Pada saat ini Cu Sing Yun juga penuh keingin tahuan Tanpa sadar dia menahan nafas dan melihat jauh ke dalam kekosongan itu Di sana, tujuh warna pita mekar Ketajaman emas, vitalitas kayu, kelembutan air, nyala api, ketebalan bumi, kekudusan cahaya Kedalaman kegelapan, tujuh cahaya asal-usul bercampur menjadi pusaran Pusaran kelabu dan secara gila mengganggu seluruh kehampaan Di bawah tatapan Cu Sing Yun dan Mo Wang Gong Pusaran air abu-abu menjadi lebih dan lebih megah Dan suasana yang mengerikan mengamuk Dan di mata berangin ada mutiara roh halus yang dijalankan oleh batu giok tergantung di dalamnya Ada aroma samar abu-abu dan hitam dipasang surut Ini adalah bentuk lengkap dari suanjing asli Ekspresi Cu Sing Yun sedikit mengental Dia akan merasakan napas abu-abu dan hitam dengan hati-hati Dalam sekejap, manik roh tiba-tiba menggigil Berubah menjadi aliran cahaya Dan dengan cepat bergerak ke arah dia lari Tepatnya, tujuan Ling Zhu bukanlah Cu Sing Yun Tetapi baju besi vientin di lengan kanannya Kecepatan Ling Zhu begitu luar biasa Sehingga Cu Sing Yun tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali Ketika Ling Zhu menyentuh baju zirah-baju zirah vientin Sinar napas abu-abu dan hitam benar-benar menyebar Dan bergabung ke dalam baju zirah vientin Kekuatan misteri misterius Napas abu-abu hitam ini tampaknya menjadi kekuatan legendaris kekacauan Cu Sing Yun jelas merasakan keberadaan napas hitam abu Begitu dia berbicara Mo Wang Gong tiba-tiba menggelengkan matanya tiba-tiba Seperti pepatah lama Dunia terbuka di awal, semuanya kacau Kekacauan adalah bentuk awal dari surga dan bumi Segala sesuatu di dunia ini berasal dari kekacauan Dengan kata lain, kekuatan kekacauan lebih tinggi dari semua hal Bahkan kekuatan langit dan bumi berasal dari kekuatan kekacauan Itu adalah kekuatan tertinggi yang paling primitif dan misterius Baik Cu Sing Yun dan Mo Wang Gong tidak berharap bahwa setelah perpaduan tujuh suanjing asli Bentuk terakhir sebenarnya adalah kekuatan kekacauan Tidak heran hal ini adalah harta dari gerbang bintang Cahaya dari kekuatan kacau ini Aku khawatir itu tidak kurang dari prajurit tak bertuhan Cu Sing Yun berkata dengan emosi dari hati Dia menatap baju besi Vientin dan menemukan Vientin pada setiap halai bulu dari baju besi Ada kekuatan misterius yang misterius dan misterius Pada saat ini, suara gemuruh dan teredam terdengar Dan ribuan lampu abu-abu bergoyang di hadapan Cu Sing Yun Membuat nafas baju Zira Vientin tiba-tiba berubah Dan potongan-potongan bulu baja berdiri tegak dan dilepaskan pada saat yang sama Tampilkan kekuatan yang sangat menakutkan Kekuatan teror ini berisi nafas baju Zira Vientin Tetapi juga mengandung kekuatan kekacauan yang lemah Bergegas kawan, memusnahkan langit malam Seolah-olah dapat menembus segalanya Dan akhirnya bahkan memaksa dunia untuk menekannya Ini, nafas ini Mo Wang Gong tiba-tiba tertegun Dan dia melirik matanya Dan Tiangong Suanyin dan Dimen Hamer keduanya Membuat suara dengung gemetar Seolah-olah mereka menyerahkan kekuatan ini Kaisar gemetar, dunia menyerah Kekuatan ini hanya bisa dimiliki oleh tentara kaisar Cu Sing Yun mengucapkan sepatah kata pun Matanya dipenuhi orang-orang baik Berkata dengan tak percaya Mungkinkah kekuatan kekacauan benar-benar Dimasukkan ke dalam baju besi Vientin Mengubahnya menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan Di masa lalu, Cu Sing Yun menggabungkan api binatang Dengan kayu jiwa yang bersalah Dan menciptakan jiwa-jiwa yang mati secara tidak sengaja Ini adalah nafas dari prajurit yang tak bertuhan Dia tidak aneh Tetapi sekali lagi merasakan nafas dari prajurit kesultanan tertinggi Saya masih merasa terguncang di hati saya Di lengan kanan, setiap helai bulu dan setiap inci baju zira Dari baju zira Vientin mengungkapkan atmosfer misterius Menekan semua benda Dan melampaui langit dan bumi Sombong seperti ini Bahkan jika didorong dengan lembut Ada kekuatan kuat yang tak tertandingi menuangkan hati Kekacauan adalah asal dari semua hal Ini adalah gajah dan semua hal Sinar kekacauan ini terintegrasi ke dalam baju besi Vientin Agar benar-benar disebut Vientin Mo Wang Gong menyaksikan kemunculan prajurit tak bertuhan dengan matanya Dan dia juga sangat bersemangat Pada saat suaranya Di halaman, Sui Kianyu dan Chu Wuzi juga mendengar perubahan Dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman Ketika mereka melihat transformasi baju zira Vientin Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kejutan Terutama Sui Kianyu Dia mendapatkan Jiu Wei Sian Hu Wuling Dan dia memiliki pemahaman baru tentang kebenaran langit dan bumi Kekuatan kekacauan ini jelas merupakan Kekuatan paling misterius antara langit dan bumi Adapun Chu Wui, dia membuka matanya lebar-lebar Melihat benda bercahaya di depannya dengan rasa ingin tahu Dan kemudian menatap lengannya Tampaknya tidak puas dengan mulut kecilnya Membuat suara celoteh Chu Sing Yun memandangi penampilan cantik Chu Wui Wajahnya tersenyum dan bernyanyi Ketika dia melangkah Baju zira Vientin di lengan kanannya Mengeluarkan bunyi berderak Dan sinar kekuatan kasar dan tak tertandingi mekar Seolah-olah itu diluar kendali Kemarahan ke segala arah Tidak bagus Pikiran Chu Sing Yun merosot ke dasar lembah Kekuatan-kekuatan kekacauan terlalu mengerikan Baju besi Vientin jelas tidak mampu menekannya Begitu baju besi Vientin benar-benar rusak Kekuatan kekacauan akan dilepaskan Memikirkan hal ini Rao adalah Chu Sing Yun Dan wajahnya berkedut ganas Dan segera berkata kepada Mo Wang Gong Senior Mo, kamu merawat yang tidak disengaja Dan Kian Yu tidak peduli apa yang terjadi Jangan pergi Saat bahasanya jatuh Chu Sing Yun tidak peduli untuk menjelaskannya Sosoknya vertikal Dan dia naik ke ketinggian yang tinggi Bergemuruh Kekuatan tak berujung Tersebar dari baju besi Vientin Kecemerlangan warna-warni Atau panas Atau lembut Atau tajam Del Berbeda Tetapi kekuatan yang terkandung luar biasa Itu akan menjadi gelap Dan malam yang dalam kubahnya Diterangi seperti siang hari Pada saat ini Kulit Chu Sing Yun telah lama berubah menjadi warna emas hitam Di tubuhnya Baju besi Suan Ling Kawanan memancarkan fluktuasi bumi juga telah muncul Dan dua napas tebal mekar pada saat yang sama Dengan gila menolak jumlah kekerasan baju zirah Vientin Menekan aku Chu Sing Yun memiliki kekuatan surga dan bumi di seluruh tubuhnya Dengan tangan kanannya mengepal Dengan tubuhnya sebagai pusat badai spiritual yang mengamuk dan mengejutkan berkeliaran dengan liar Menekan baju besi Vientin yang goyah Berpikir untuk menekan kekuatan kekacauan Namun Chu Sing Yun saat ini terlalu rendah Dan masih ada luka serius di tubuhnya Di antara desakan singkat Semburan darah panas keluar dari mulutnya Membuat seluruh tubuh bergetar Pikiran Chu Sing Yun santai Dan kekuatan teror seperti teror berkembang menjadi pilar cahaya Menghubungkan dunia dan bumi Saya melihat Chu Sing Yun tergantung di pilar Tong Tiang Wang Aliran pita warna-warni melewati matanya Dan mereka jatuh satu demi satu Setiap aliran kekuatan pita cukup untuk menghancurkan gunung dan batu Dan ribuan helai turun Pavilion Wan Jian pasti tidak ada lagi Sebuah suara yang kuat dan tidak mau keluar dari gigi Chu Sing Yun Dia menatap baju besi vientin Dan ribuan pikiran segera muncul di benaknya Ketika Chu Sing Yun begitu tak berdaya Pikiran berani muncul di benak Sinar cahaya menyinari langit Menerangi langit Dan dikelilingi oleh kecemerlangan warna-warni Memancarkan rasa misteri yang tak terlukiskan Bahkan jika terpisah seratus mil Anda bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini Di dalam dan di luar pavilion Wan Jian Banyak orang terbangun oleh perubahan ini Berjalan keluar dari halaman Memandang ke atas menatap masa lalu Dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya Sinar cahaya ini berasal dari gunung Wan Jian Itu pasti dari tangan Patriark Apakah Patriark memiliki wawasan? Seorang murid dari pavilion Wan Jian menjerit Dan orang-orang di sekitarnya terus mengangguk Setuju dengan pernyataan ini Di mata mereka, adegan ini terlihat seperti keajaiban Tetapi jika itu dari tangan Chu Sing Yun Dan bahkan keajaiban yang menakjubkan Mereka akan merasa normal Hanya karena Chu Sing Yun seperti dewa nyata di hati mereka Bergemuruh Balok cahaya tumbuh lebih terang Dan ada suara berdengung Kecemerlangan warna-warni tampak mendidih Dan mulai bergulir liar Ketika seberkas cahaya tampak mekar Tidak ada tanda Di langit-langit, cahaya pedang gelap tiba-tiba menyebar Cahaya pedang gelap ini dalam dan misterius Berubah menjadi gelombang dan menyerupai badai Dengan momentum yang tak tertandingi Ia langsung menutupi kolom langit Dan menarik banyak kekuatan Ini benar-benar membuat suara berdengung Pada awalnya Perhatian Tong Tian tampaknya sedang berjuang Ingin menyingkirkan cahaya pedang gelap ini Tetapi tidak peduli bagaimana itu bertabrakan dan mekar Cahaya pedang masih gelap dan dalam Dan akhirnya berubah menjadi jurang sembilan bawah Benar-benar menelannya ke dalamnya Cahaya pedang cepat berlalu dan lenyap tanpa jejak Pada saat yang sama Sinar cahaya yang menghilang ke langit menghilang Kemuliaan menghilang Dan seluruh langit dikurung kembali Dengan malam yang gelap lagi Dan hening Cahaya pedang gelap itu Seperti cahaya pedang lubang hitam di paviliun Sangat kuat Itu seperti lubang hitam yang nyata Dan kekuatan itu dapat menelan langit Di bawah Ribuan orang pendakian pedang berdiri di tempat yang sama Mata Tong masih muncul dari adegan tadi Sebuah pedang keluar Dunia sunyi Apakah ini pedang paviliun Beberapa siswa paviliun wajian bergumam di mulut mereka Dan sepertinya ada kilatan cahaya di mata mereka Memberi mereka rasa pencerahan Tidak heran Luo Yun dapat membunuh Yesue Sang Dan menjadi penguasa gurun utara Dengan kekuatan seperti itu Berapa banyak orang yang bisa bersaing Beberapa penguasa kekuatan ketakutan dan ketakutan Tidak ada pemberontakan di hati mereka Dan hanya ada rasa kagum yang mendalam Banyak orang berpidato Di dalam dan di luar paviliun wajian Ada adegan berapi-api Tetapi dibandingkan dengan ini Kedalaman paviliun wajian masih mempertahankan Keheningan yang mati Wu Jin Sui dan Ning Le Fan dan yang lainnya Telah tiba di sini pada saat mendengar Pada saat ini Mereka dan Mo Wang Gong sama-sama mata khawatir Melihat jauh ke dalam awan kehampaan yang jatuh Chu Hu Yi juga menatap ke sana Mata besar Sui Ling Ling Sudah berkilauan dengan air mata Tangannya yang kecil melambai Mulutnya mengeluarkan suara mengoceh Dan dia berkata dengan samar Seolah-olah dia mendengar panggilan Chu yang tidak disengaja Suara teredam datang dari awan Dan kemudian Di bawah kejutan pandangan semua orang Sosok Chu Sing Yun muncul di kekosongan Dan jatuh seperti cahaya meteor Bergemuruh Saat Chu Sing Yun jatuh ke tanah Bumi menggigil dengan ganas Di sana Lubang sedalam 100 meter muncul lurus Dan semua yang ada di sekitarnya dimusnahkan Benar-benar berubah menjadi ketiadaan Menunggu asap menghilang sedikit Saya melihat posisi sentral Dari lubang yang dalam Chu Sing Yun berlutut di tengah jalan Kepalanya diturunkan Lengan kanannya menopang tanah Dan kekuatan dunia memancar dari seluruh tubuhnya Dan napasnya sangat marah Di lengan kanan Chu Sing Yun Baju besi vientin tidak ada lagi Seluruh lengan kanan sebenarnya dibungkus Dengan pita warna-warni Dan pita itu bergoyang-goyang Seperti binatang buas gila Yang ingin membebaskan diri dari perbudakan Dan menghancurkan dunia Langit Ayah Chu tidak berniat menatap Chu Sing Yun Dan melangkah maju Tetapi Chu Sing Yun mendongak Tetapi wajahnya dipenuhi rasa sakit Dan dia berteriak Jangan datang Suara itu menyapu seperti embusan angin Membuat Chu secara tidak sadar tertegun Sui Kianyu dengan cepat memeluknya Dan melangkah mundur beberapa langkah Melihat ke belakang Dia melihat Chu Sing Yun mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi Dan lubang-lubang hitam muncul kembali Ditangguhkan di bagian atas kepala Chu Sing Yun Cahaya pedang lubang hitam terus berserakan Sekarang aku Chu Sing Yun mengerang keras Dia mengepalkan tangan dengan erat Dan ada tujuh mekar kemuliaan di tubuhnya Masing-masing memancarkan napas pedang murni Bergabung ke lengan kanan Dan bergabung ke dalam pita warna-warni yang keras Dengan munculnya tujuh lampu pedang Jumlah kekerasan hebat di lengan kanan Chu Sing Yun berangsur-angsur menjadi lebih tenang Ketika sinar pedang cahaya lubang hitam terakhir jatuh Nafas yang keras menghilang Dan kekosongan yang kacau akhirnya pulih Dalam ketenangan aslinya Hanya nafas cepat datang Kekuatan kekacauan tampaknya terkandung Mo Wang Gong menghela nafas lega Dia tahu betapa mengerikan kekuatan kekacauan itu Seutas benang cukup untuk menghancurkan seluruh pavilion Wanjian Untungnya, Chu Sing Yun akhirnya masih mengandungnya Dia memuntahkan beberapa napas keru sebelum beralih ke matanya Ketika dia melihat Chu Sing Yun Matanya langsung membeku di sana Seperti yang lainnya Dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan Tubuh Chu Sing Yun tidak terluka Dia membungkus baju besi Suan Ling di tubuhnya Dan kekuatannya mendesis Tetapi di lengan kanannya Ada tulisan Suan Ki Abu Abu Hitam yang tidak jelas Prasasti Abu Abu Hitam ini memiliki total tujuh garis Saling terkait, berpasir, misterius Dengan indera kuno langit dan bumi Dengan lengkungan anggun Tersebar di seluruh lengan kanan Menunjukkan jejak napas pedang yang tajam Tetapi pada saat yang sama Epi lubang hitam menghilang Dan Fientin menghindarinya dan menghilang Ini Mo Wang Gong mengerutkan keningnya dengan keras Tangannya mengulurkan tangan Menginstruksikan orang banyak untuk tidak bergegas ke depan Lalu perlahan-lahan dia mendekati beberapa langkah Dan berbisik kepada Chu Sing Yun Nak, kau baik-baik saja Tidak apa-apa Aku tidak bisa mati Chu Sing Yun mengucapkan sepatah kata dengan lega Baru saja Ketika kekuatan kekacauan meletus Chu Sing Yun mencoba menggunakan lubang hitam Untuk menekan Fientin secara paksa untuk menghindarinya Tetapi penindasan ini tidak stabil Dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama Dipaksa menjadi tak berdaya Chu Sing Yun hanya bisa menghancurkan kapal Dia pertama-tama memisahkan pedang di tubuhnya Mengondensasi kayu emas, air, api, tanah dan cahaya Dan tujuh pedang Setelah itu Dengan mengambil 7 Series SWAT Koncep sebagai panduan 7 Series SWAT Perl sebagai inti Dan tujuh komponen utama yang dihindari oleh Fientin sebagai beban Akhirnya mengkondensasi tujuh pola pedang Namun, kohesi ini juga bersifat sementara Begitu Chu Sing Yun berhenti Ketiganya akan cepat berpisah Jika Anda ingin sepenuhnya memperbaiki ketiganya Atau bahkan menggabungkannya menjadi satu Tidak perlu bagi Kaisar Realm untuk menjadi kuat Dan bahkan tembakan Kaisar Zun Itu akan memakan waktu lama Untungnya, meskipun Chu Sing Yun bukan seorang Kaisar Ia memiliki lubang hitam Lubang hitam dapat menampilkan susunan hitam Pemurnian arah surga, dapat dengan mudah memperbaiki semua hal di dunia Dan dapat menggantikan Kaisar Oleh karena itu, Chu Sing Yun mengorbankan pedang lubang hitam Menggunakan tubuh sebagai panci peleburan Dan meletakkan pertempuran hitam yang menyempurnakan susunan langit Menyegel tujuh pola pedang di lengan kanan Baju besi Fientin bergabung menjadi kekuatan kekacauan Dan itu telah berubah menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan Keberadaan lubang hitam juga merupakan prajurit yang tak bertuhan Yang paling penting adalah bahwa kedua prajurit hebat ini dapat saling berantai dan meningkatkan satu sama lain Emperor Soldier adalah senjata yang cocok untuk Kaisar Mahaguru dengan surga dan bumi avenue dan dirancang untuk dirinya sendiri Kaisar Mahaguru tidak akan membuat gaun pengantin untuk orang lain Namun, di permukaan, Chu Sing Yun tampaknya telah menerima dua tentara kekaisaran pada saat yang sama Dan kekuatannya telah sangat meningkat Tetapi dari sudut lain, Chu Sing Yun kehilangan mereka pada saat yang sama Menekan tentara kekaisaran dengan tentara kekaisaran, metode ini terdengar sangat sederhana Tetapi antara langit dan bumi, beberapa orang dapat memiliki keberanian seperti itu Terlebih lagi, Chu Sing Yun menekan vientin dengan lubang hitam Secara paksa menyempurnakan tujuh konsep pedang, tujuh bagian vientin Dan kekuatan tujuh asal, terkondensasi menjadi tujuh pola pedang asal, disegel di lengan kanannya Ini luar biasa Mo Wang Gong merasa luar biasa setelah mendengar hal-hal seperti itu Jika dia digantikan olehnya, bahkan jika dia bisa memikirkan metode ini Dia tidak akan pernah memiliki keberanian seperti itu Chu Sing Yun seperti monster Epi lubang hitam dan baju zirah vientin, yang pertama bagus dalam hal itu, dan yang terakhir mencakup semuanya Begitu tembakan dilepaskan, bukankah kekuatannya akan meningkat secara eksponensial Datang ke sini Seorang prajurit Tabertuhan sudah cukup untuk menyerah ke surga dan bumi Dua tentara Tabertuhan meletus pada saat yang sama, kekuatan Wu Jing Sui tidak dapat dibayangkan, saya takut bahkan langit dan bumi dapat dipecah secara langsung Secara teoritis, ini benar, hanya Chu Sing Yun berdiri dengan goyah, dengan sedikit senyum masam di wajahnya Meskipun itu bisa meledak dengan mematikan yang tak tertandingi, tetapi relatif, saya harus menanggung reaksi yang sangat besar Aku memiliki tubuh hitam dan pertahanan yang kuat, tetapi di depan kekuatan anti gigitan ini, sangat rapuh Aku takut bahwa seluruh lengan akan dihapus, dan bahkan lautan roh akan retak Mendengar penjelasan Chu Sing Yun, Mo Wang Gong dan Wu Jing Sui bergidik, dan senjata kaisar pahit, konsekuensinya sudah tak tertahankan Kedua kaisar dan tentara tidak berani membayangkan adegan itu Melihat bagaimana keduanya kedinginan, Chu Sing Yun berkata dengan sungguh-sungguh, setelah dua kaisar digunakan, mereka akan terluka parah dan sulit disembuhkan, dan mereka akan mati di tempat, jadi kecuali saya dalam situasi putus asa, saya tidak akan pernah melakukan apapun Akan menggunakannya Tujuh kristal suanjing asli diintegrasikan ke dalam baju besi vientin, yang akan mengubah baju besi vientin menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan, tetapi pada saat yang sama, itu akan menggunakan pedang lubang Petang hitam untuk menekan dan memperbaiki baju besi vientin Mo Wang Gong mengerti senyum pahit Chu Sing Yun, dan juga mendesah dengan senyum pahit, ketika saya memiliki dua tentara besar, saya tampaknya telah kehilangan mereka Apakah ini sebuah berkah atau bencana? Armor vientin berubah menjadi prajurit yang tak bertuhan, dan kekuatannya pasti luar biasa Dengan baju besi vientin, pedang hitam dari lubang hitam didesak dengan segala kekuatannya Begitu pedang itu jatuh, para hantu dan dewa surga menangis bersama Tetapi sebagai harga, baju besi vientin dan epi dari lubang hitam diikat bersama oleh kematian, kecuali Anda ingin membakar batu giyok dan batu tidak ada perbedaan antara ini dan yang lainnya Karena alasan inilah Mo Wang Gong sangat disayangkan sehingga sangat sulit untuk menilai fakta bahwa insiden ini disertai dengan berkah dan bencana Chu Sing Yun juga diam-diam menghela nafas Namun, jika dia diminta untuk membuat pilihan lain, dia masih akan melakukannya Dalam situasi barusan, jika kita gagal menekan kekuatan kekacauan, seluruh gunung Wan Jian dan bahkan pavilion Wan Jian akan dilanda kehancuran Hasil seperti itu sangat tragis sehingga tidak ada yang bisa menanggungnya Sebaliknya, meskipun epi lubang hitam menekan baju besi vientin, itu tidak bisa lagi didesak Tetapi dengan peningkatan budidaya Chu Sing Yun dan peningkatan kekuatan, suatu hari, ia akan dapat mengendalikan baju besi vientin Saat memikirkan ini, Chu Sing Yun tidak lagi terlalu terjerat, dia melihat kembali ke depan lagi Dimana Ning Le Fan dan Sui Kian Yu dan yang lainnya telah melangkah maju, matanya masih berkedip khawatir Chu Hu Yi bahkan mendengus mulut kecilnya dan bergegas langsung ke lengan Chu Sing Yun Dua tangan kecil meraih lengan kanan Chu Sing Yun, dengan penasaran menyodok tujuh pola pedang asli Sambil menyodok, dia bersenandung di mulutnya Suara dengung Tindakan ini sangat lucu sehingga semua orang tertawa terbahak-bahak Dan tawa inilah yang merilekskan atmosfer yang kental di ruang angkasa Dan akhirnya batu besar di hati setiap orang ditumpas Biarkan semua orang khawatir Chu Sing Yun memandang semua orang dan berkata dengan nada meminta maaf Sekarang transaksi telah ditekan, dan saya aman Jadi mari kita bubar, agar tidak mempengaruhi kultivasi Bagus Semua orang mendengar dan menjawab secara serempak, tanpa terlalu banyak bertanya Setelah memperhatikan dengan seksama, sosok itu melintas dan meninggalkan halaman Kian Yu, ambil kembalimu yang tidak disengaja dulu ke halaman Chu Sing Yun menyerahkan Chu Hu Yi kepada Sui Kian Yu, lalu berbalik dan berkata kepada Mu Wang Gong Senior Mo, kamu tinggal sekarang, aku ada hubungannya denganmu negosiasikan Begitu suara itu jatuh, Mu Wang Gong berhenti, mengangguk, dan berbalik ke pavilion tidak jauh Malam semakin dalam Pergerakan dunia tadi benar-benar telah bubar, dan semua orang di pavilion Wan Jian juga telah bubar, kembali ke halaman Bulan yang cerah menggantung di udara, menaburkan cahaya bulan yang terang dan cerah, dan dengan ringan menyelimuti seluruh pavilion Wan Jian, dengan pemandangan yang damai dan tenang di mana-mana Di dalam pavilion, Chu Sing Yun dan Mu Wang Gong duduk berseberangan Keduanya memiliki sedikit alkohol pada mereka, bersulang, jatuh, dan ketukan yang jelas terdengar Di langit malam yang tenang ini, sangat jelas, menambah rasa kepahlawanan Tuan Chu, bisakah Anda mengatakannya sekarang? Mu Wang Gong menelan anggur halus di gelasnya, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih serius, dan sepertinya tidak mabuk Dibandingkan dengan Mu Wang Gong, Chu Sing Yun tidak terburu-buru Dia melihat gelas anggur di tangannya dan berkata sambil tersenyum Ketika senior Lin tidak mati, dia selalu memanggilku sebagai Chu Xiao Zi Sejak Jiuhan Feng perang, senior Meksiko memanggil saya dengan cara yang sama, tanpa sadar, satu tahun telah berlalu Mu Wang Gong mendengar kata-kata Chu Sing Yun, dan ada senyum di wajahnya Dia menatap bulan yang cerah dan cerah dan berkata Waktu telah berlalu begitu cepat Dalam sekejap mata, satu tahun telah berlalu Sayangnya, beberapa barang rahasia saya Tan Wanian Fine Win masih belum memiliki kesempatan untuk membukanya Bagaimanapun, dia mengambil kendi dan menuangkan beberapa teguk anggur ke mulutnya Senior Mo Pada saat ini, Chu Sing Yun meletakkan gelas anggur dengan lembut Matanya menatap serius pada Mu Wang Gong, berkata satu per satu Aku ingin menghidupkan kembali Lin Senior Begitu komentar ini keluar, wajah Mo Wang Gong tidak menunjukkan kejutan Sebaliknya, dia meletakkan termos pinggul dengan tenang dan mengangguk Saya mengerti suasana hati Anda, dan saya juga ingin menghidupkan kembali Lin Tian Chong Lagipula, logam luar angkasa terlalu jarang, jika dipikir-pikir Ya, logam ekstrateritorial memang langka, dan seluruh benua miskin mungkin tidak terlacak Tetapi kita tidak perlu mencarinya sama sekali Ada logam ekstrateritorial Chu Sing Yun segera mengucapkan suara, menyela ucapan Mu Wang Gong secara langsung Matanya yang gelap terus berkedip Cahaya yang tegas Setelah melihat ini, Mu Wang Gong membeku sejenak Setelah film terdengar, dia sepertinya mengingat sesuatu Dan dia tiba-tiba terkejut dari wajahnya Chu Sing Yun menatap Mu Wang Gong dengan wajah kaget Matanya sedikit memadat, dan di depannya Cahaya perak meledak perlahan-lahan menunjukkan boneka roh harimau putih yang mulia Geng Jin dengan pembunuhan terpancar dari nakal, mengganggu dunia Batal Tentu saja Mu Wang Gong menahan nafas dan mengucapkan dengan marah Di masa lalu, setelah Mu Wang Gong secara tidak sengaja memperoleh logam ekstrateritorial Boneka spiritual pertama yang dilemparnya adalah boneka spiritual harimau putih di depannya Dan kemudian ia menjadi tercerahkan, dan kemudian memalsukan dua boneka humanoid Tubuh Bai Hu dilemparkan dari logam ekstrateritorial, dan ada juga hati Tiangong di dalam tubuh Dengan kata lain, jika bagian dari jiwa Lin Tian Chong dapat dimasukkan ke dalam hati Tiangong Maka Lin Tian Chong juga dapat menjadi manusia setengah-setengah dan boneka kecil Dan dengan demikian dibangkitkan kembali Logam ekstrateritorial yang baru saja dikatakan Chu Sing Yun adalah harimau putih Saat memikirkan hal ini, Mu Wang Gong menepuk kepalanya dengan keras Pada tahun lalu, dia sibuk mencari keberadaan logam di luar wilayah Dan kemudian pergi ke tempat sepi untuk mengambil sumber gelap suanjing Dan tubuh dan pikirannya sangat sibuk sampai Chu Sing Yun mengatakan apa yang baru saja dia katakan Terbangun Dengan harimau putih sebagai tubuh, kamu memang bisa membangkitkan Lin Tian Chong Tetapi sisa harimau putih di dalam harimau putih Mu Wang Gong, sebagai produsen harimau putih, secara alami sangat akrab dengan struktur harimau putih Ada sinar jiwa harimau putih yang tersisa di tubuh boneka roh harimau putih ini Jiwa sisa ini ditekan di jantung pengerjaan surgawi Jika jiwa sisa Lin Tian Chong dimasukkan, keduanya mungkin bertentangan Orang-orang Meksiko senior tidak perlu khawatir tentang ini Chu Sing Yun sudah tahu apa yang dia katakan Sisa-sisa harimau putih di tubuh harimau putih telah ditelan oleh jiwa kecil Sejak jiwa kecil tertidur, jiwa dalam boneka roh harimau putih napas juga berangsur-angsur hilang Pada saat ini, roh pengerjaan surgawi dalam wayang roh tidak mengandung sisa jiwa Dan tidak akan pernah ada konflik Wen Yan, tatapan Mo Wang Gong sedikit terkondensasi Jiwa sisa harimau putih telah ditelan oleh jiwa kecil Chu Sing Yun merasakan mata ragu-ragu Mo Wang Gong Tetapi dia tidak menjelaskannya secara rincin, tetapi mengatakan Senior Mo, saya akan menjelaskan ini kepada Anda nanti Sekarang logam ekstra teritorial sudah tersedia Senior Lin saya dapat memisahkan jiwa yang tersisa dengan segera Saya ingin tahu apakah saya dapat membangkitkannya Saat dia berbicara, Chu Sing Yun menatap Mo Wang Gong dengan seksama Dan jantungnya berdegup kencang Dia melihat Mo Wang Gong merenungkan suaranya dan akhirnya mengeluarkan empat kata Kamu bisa mencobanya Wajah Chu Sing Yun tiba-tiba meledak menjadi ekstasi Dan telapak tangannya melambai, berpusat di pavilion Dalam jarak sepuluh kaki dari lingkaran ribuan cahaya spiritual mekar Mengisolasi ruang ini dari sedikit gangguan dari dunia luar Pada saat yang sama, Mo Wang Gong juga pindah Dia mengambil nafas dalam-dalam, wajahnya sangat serius Dan dia mengambil setengah langkah Dan jalan setapak jatuh ke depan Bai Hu Ling Yong Tangannya terbungkus kekuatan spiritual terentang Dan dengan lembut jatuh di kepala Bai Hu Ling Yong Buka Suara rendah keluar dari mulut Mo Wang Gong Perlahan-lahan mengangkat tangannya Dan harimau putih Ling Yong segera memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan Dan posisi sentral dari kecemerlangan itu menggantungkan kristal sejernih kristal Ada sedikit semangat menenangkan Heart of Heaven mencakup semuanya Hanya bisa dibuka sekali Setelah itu, aku akan dengan paksa mencabik-cabiknya Anda harus mengambil kesempatan untuk memasukkan jiwa sisa Lin Tian Chong Dan Anda tidak boleh ragu Suara Mo Wang Gong itu sangat bermartabat Membuat hati Cu Sing Yun kencang dan mengangguk dengan serius sebagai tanggapan Pada saat itu, Lin Tian Chong meledak ke Ling Hai dan meninggal di depan Cu Sing Yun Pada saat ketika jiwa Lin Tian Chong terbang pergi Cu Sing Yun tidak ragu-ragu Dan langsung memasukkan jiwa sisa Lin Tian Chong ke surga reinkarnasi Sinar jiwa yang tersisa ini terlalu lemah Begitu lemah sehingga tidak ada kesadaran Sekarang, Cu Sing Yun harus merobek jiwa yang tersisa lagi Dan menempatkan bagian ke dalam jantung pekerjaan surgawi Hanya dengan cara ini Lin Tian Chong dapat dibangkitkan Rao adalah Cu Sing Yun Dan dia merasakan tekanan besar pada saat itu Tetapi pada saat yang sama Dia meludahkan suara yang berat Tekad di matanya lebih terkonsentrasi Dan pikirannya terkonsentrasi dalam sesaat Mulai Kata Cu Sing Yun serius Begitu suara itu jatuh Di bidang penglihatan Kecemerlangan yang menyelimuti hati Tian Gong Menjadi lebih menyilaukan dan menyilaukan Mo Wang Gong sudah siap Ketika dia mengangkat matanya Kekuatan spiritual pada tubuhnya Menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya Yang segera dicetak pada Tian Gong Sayang Serangkaian suara berderak renya terdengar Satu demi satu Dan jantung Heavenly Works mulai bergetar Permukaan kristal yang halus dan transparan Secara bertahap muncul dari retakan Dan sebuah batu giok yang memancarkan jiwa Tertahan di dalam Dan kompleks di sekitar batu giok Ada di seluruh kompleks ini Organ-organ halus seperti karya seni Tangan Dahimo Wang mengalir dengan keringat lebat Dan segera setelah dia membuka mulutnya Cu Sing Yun datang ke jantung Tian Gong Telapak tangannya terbuka Dan cahaya yang tertinggal di sekitar nafas jiwa dilepaskan Hati Bunyi lain berderak Celah di jantung Tian Gong menghilang Dan cahaya yang menyilaukan di sekitar mereka Juga menghilang pada saat ini Sebagai gantinya Mereka adalah lampu listrik biru ungu Naik ke langit Menyebar ke segala arah Dan akhirnya Bahkan membungkus boneka roh harimau putih Ditangguhkan ke dalam kekosongan Wajah Mo Wang Gong dan Cu Sing Yun berubah Dan pada saat yang sama Mereka mundur kembali Dalam kekosongan Cahaya guntur ini menjadi semakin makmur Terkondensasi bersama Dan berubah menjadi elang guntur ilahi dan mendominasi Elang mengepakkan sayapnya Suara itu berubah menjadi raungan elang bernada tinggi Yang membuat orang merasa tuli Itu Suantian Leying Wuling Mo Wang Gong berbisik di mulutnya Wuling datang dari kedalaman jiwa Suantian Leying Wuling muncul kembali Ini menunjukkan bahwa jiwa Lin Tian Chong Telah berhasil dimasukkan ke dalam pekerjaan surgawi hati Cu Sing Yun tampak gugup Di bawah tatapannya Suantian Leying Wuling berangsur-angsur turun Dan ketika ia bersentuhan dengan wayang roh harimau putih Ribuan petir meledak berisi busur guntur kehancuran Dan dengan gila melompat ke atas wayang roh harimau putih Sementara di atasnya di ruang interkostal Sepasang elang guntur tiba-tiba terbuka Dan angin mengerikan menyapu Hampir meniupnya keluar Guntur bergemuruh meledak Lebih banyak guntur melintas dan melompat Boneka roh harimau putih itu Seperti binatang buas yang mengendalikan guntur di dunia Napasnya mengerikan dan mencekik Terutama sepasang sayap guntur Seluruh tubuh adalah nafas kehancuran Ini hampir poin terakhir Jantung Cu Sing Yun berdetak kencang Matanya sudah memerah Dia tidak melihat sayap gemuruh yang menggetarkan orang Juga dia tidak melihat guntur dan cahaya Penghancur dunia yang mengisi kekosongan Hanya menatap mata Bai Hu Lingyang Mata itu Tidak lagi kosong Tidak lagi mulia Tetapi sedikit mekar Bai Tumbuh lebih tebal dan lebih dalam Dan akhirnya Sepenuhnya diisi dengan murid ganda Pada saat itulah guntur dan cahaya Menakutkan yang mengisi kekosongan Menghilang seketika Dan langit dan langit terdiam Untuk sementara waktu Sementara Bai Hu Ling Pi yang tidak bergerak Membuka mulut sedikit pada saat ini Dan mengucapkan kata-kata Cu Kecil Sini nak Tiga kata pendek Membuat mata Cu Sing Yun basah Dan Mo Wang Gong tersenyum dengan suara rendah Dan tinju ketatnya akhirnya santai Pada saat ini Orang-orang baik di matahari Mau putih kembali tenang Dan tubuh kaku asli perlahan-lahan menjadi lebih lembut Itu masih menatap langsung pada Cu Sing Yun Roh yang masih hidup Dan berkata lagi Cu, apa kabar? Bai Hu membuka matanya dengan kemanusiaan Dan kemudian dia melihat Mo Wang Gong Dan dia terkejut lagi Mo, orang tua Mengapa kamu di sini? Di mana ini? Aku Mengapa aku tidak lagi di puncak Jiuhan Pik? Setelah Lin Tian Chong meledakan Ling Hai Jiwa itu hampir hancur menjadi kehampaan Bahkan jika itu disegel dalam buku reinkarnasi Dia tidak memiliki kesadaran Ingatan dia tetap selama setahun yang lalu Dia secara alami akan terkejut dengan semua yang ada di depannya Dia memandang Cu Sing Yun dan Mo Wang Gong dengan curiga Dan dia melangkah mundur Tapi langkah inilah yang dia rasakan seperti sengatan listrik Tubuhnya bergetar Dan kemudian dia menundukkan kepalanya tiba-tiba dan melihat tubuhnya Apa yang terjadi? Lin Tian Chong berkata dengan sangat terkejut Dia menggelengkan kepalanya dengan keras Dan kemudian melihat kembali tubuhnya Matanya hampir membeku Suaranya dengan liar berkata pada dirinya sendiri Ini, apakah ini tubuhku? Mo Wang Gong melihat adegan ini Dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak Bahkan Cu Sing Yun agak toleran Dia datang ke Lin Tian Chong dan berkata perlahan Senior Lin, jangan khawatir Saya akan menjelaskan kepada Anda Segalanya Mendengar kata-kata Cu Sing Yun, Lin Tian Chong akhirnya tenang Menahan keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya Dan mendengarkan dengan cermat masa lalu Setelah itu, Cu Sing Yun memberitahu Lin Tian Chong tentang semua peristiwa yang terjadi selama tahun itu Dan Mo Wang Gong juga duduk dari waktu ke waktu Menambahkan dengan keras dari waktu ke waktu tanpa ketidak sabaran Lin Tian Hong mendengarkan narasi mereka Ekspresi mereka terus berubah Dan pada akhirnya Dia menghela nafas panjang dan menatap Cu Sing Yun Yang berada di dekatnya Dengan emosi Hanya dalam satu tahun Banyak hal telah terjadi Ini sangat sulit untukmu Cu Sing Yun secara alami tahu apa yang dimaksud Lin Tian Chong Dia menggelengkan kepalanya Matanya berangsur-angsur menjadi lebih dalam Dan suara batuk yang keras keluar dari mulutnya Dan seluruh orang gemetar Kalian, bahkan setelah dibangkitkan Masih tidak tahu bagaimana terlihat dan merasa seperti sebelumnya Mo Wang Gong memelototi Lin Tian Membuat Lin Tian sedikit malu Dan menggaruk kepalanya tanpa sadar Namun, pada saat ini Dia adalah tubuh harimau putih Gerakan manusiawi seperti itu tampak sangat lucu Yang membuat Mo Wang Gong tertawa lagi Punggungnya bengkok Dan tidak ada ketenangan yang biasa sama sekali Patuamu, apakah kamu cukup tertawa? Lin Tian Chong juga menyadari ini Dan berteriak pada Mo Wang Gong Tubuh berkedip, sayap guntur mekar Seperti tander terkejut Dan langsung jatuh di tubuh Mo Wang Gong Mulut dibuka, semburan raungan harimau Ini kecepatan cepat Mata Cu Sing Yun berbinar Setelah jiwa Lin Tian Chong yang tersisa bergabung Dengan boneka roh harimau putih Kecepatannya lebih cepat Dan hampir ia tidak bisa menangkap gambar residu Seolah-olah itu adalah guntur nyata Anda tahu, tubuh Lin Tian Chong sebelumnya dipenuhi Dengan luka hitam yang tak terhitung jumlahnya Bahkan setelah sembuh Tubuh telah mencapai batasnya Itulah sebabnya Lin Tian Chong dari kehidupan terakhir Bahkan ketika ia melangkah ke Kaisar Wu Realem Tidak dapat melarikan diri Pada saat ini Tubuh Lin Tian Chong dilemparkan dari logam ekstra teritorial Dan bahkan Kaisar Wu tidak dapat dihancurkan Setelah kekuatan guntur mendesak Tidak ada kekhawatiran tentang hal itu Dan itu dapat digunakan secara ekstrim Lin Tian Chong tidak menyadari hal ini Dia menatap Mo Wang Gong dengan marah Tetapi Mo Wang Gong tertawa lebih gembira Keduanya tidak memiliki gaya orang kuat Yang tidak ada bandingannya Tetapi sebaliknya terlihat seperti Dua anak laki-laki nakal Bermain dan slapstick Setelah beberapa saat Lin Tian Chong dan Mo Wang Gong akhirnya berpisah Dan Cu Sing Yun memandang mereka Sambil tersenyum dan kemudian berkata Kepada Lin Tian Chong Di benua nyata Sulit untuk menemukan keberadaan logam Di luar domain Dalam keputusasaan Hanya harimau putih yang dapat digunakan Sebagai tubuh Lin Senior Mungkin sedikit tidak digunakan pada awalnya Setelah sekian lama Seharusnya sudah tidak asing lagi Ini benar Seiring waktu Secara alami akan menjadi akrab Tetapi pada saat itu 10 miliar orang di Wastelen Utara Akan berpikir bahwa Anda adalah Binatang roh penjaga pavilion Wan Jian Kata Mo Wang Gong serius Biarkan mata Lin Tian Chong Tenggelam lagi Tubuhnya membungkuk Dan dia akan jatuh lagi Datang ke sini Melihat ini Mo Wang Gong melambaikan tangannya Dengan terburu-buru Setelah dia menghentikan tawanya Dia mengeluarkan kotak kayu kuno Dari cincin penyimpanan Kotak kayu terbuka Dan di dalamnya ada banyak hal-hal Seperti susu Seperti air Bukan air Tampaknya sangat lembut Di bawah sinar bulan Itu mencerminkan kecemerlangan Warna-warni Yang sangat aneh Senior Mo Apa ini? Chu Sing Yun menatap Mo Wang Gong dengan kebingungan Dan Lin Tian Chong juga secara bertahap Memunculkan kemarahannya Melihat sekeliling dengan bingung Mo Wang Gong tersenyum misterius Mengangkat tangannya Dan hal susu menggantung Dan secara bertahap jatuh di tubuh Lin Tian Chong Keduanya menyentuh Hal susu menyebar langsung Sambil merayap Sambil menutupi Lin Tian Chong Kecemerlangan warna-warni Menyebar Menempatkan kekosongan Bersinar cerah Orang tua Mo Lin Tian Chong Bahkan lebih bingung Dia hanya bertanya dengan keras Tetapi Mo Wang Gong Berkata perlahan Berkonsentrasi pada meditasi Tidak memiliki gangguan Lin Tian Chong Tidak tahu apa artinya Mo Wang Gong Tapi dia tidak banyak bertanya Matanya berangsur-angsur tertutup Dan tubuhnya masih dibungkus Dengan warna-warni yang cerah Pada saat dia menenangkan pikirannya Kecemerlangan warna-warni itu Menggeliat lebih keras Dan masa materi putih Susu benar-benar cocok Dengan tubuh Lin Tian Chong Membentuk sedikit Menguatkan sedikit Dan akhirnya berubah Menjadi tubuh manusia pendek Yang reyot Ini Mata Cu Sing Yun melebar Dia menatap Mo Wang Gong Tapi Mo Wang Gong Tersenyum lebih misterius Dan membuat gerakan diam Benda seperti susu terus menggeliat Dan tubuh manusia berangsur-angsur Menjadi halus Kedua tangan, kaki, tubuh Dan bahkan fitur wajah Menjadi sangat jelas Persis seperti apa Lin Tian Chong sebelumnya Dan garis-garisnya tidak buruk Patua Lin Kamu bisa membuka matamu sekarang Ketika tubuh itu selesai Mo Wang Gong akhirnya mengeluarkan suara Lin Tian mengangguk Dan membuka matanya dengan sedih Dalam sekejap Perasaan yang sangat akrab Menghantam hatinya Tangannya hampir terangkat Tanpa sadar Gerakan yang sangat sederhana ini Yang membuatnya tiba-tiba Menahan nafas Dan tubuhnya pulih Cu Sing Yun juga terkejut Dia menatap Mo Wang Gong Dengan senyum di wajahnya Dan dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak bertanya Senior Mo Apa itu masalah susu sekarang Apa yang bisa Bisakah itu mengubah bentuk Ling Yu Juga Bagaimana nafas senior Lin berubah Tidak ada jejak kekuatan spiritual Seperti orang biasa Seperti yang dikatakan Cu Sing Yun Lin Tian Chong menemukan bahwa Dia tidak memiliki kekuatan spiritual Sedikitpun di tubuhnya Pada pandangan pertama Dia tampak seperti orang tua Yang baru saja akan berjalan Dan tidak memiliki kendali atas guntur Patuamu Apa yang kamu lakukan Lin Tian Chong menatap Mo Wang Gong Dengan keras Tidak puas Sangat terkejut dengan penemuan surga Apakah Anda benar-benar mengatakan Bahwa itu adalah tipuan Mo Wang Gong memutar matanya Ke arah Lin Tian Dan menjelaskan dengan lambat Benda putih susu tadi ditemukan oleh saya Bernama Wugan Ling Wayang Boneka Ling Lin Tian Chong dan Cu Sing Yun Membeku pada saat yang sama Apakah hal aneh seperti air Tetapi bukan air sebenarnya boneka spiritual Semua orang tahu bahwa boneka spiritual adalah makhluk mati Tidak dapat berpikir Dan bahkan kurang terlihat Jadi Sejak puluhan ribu tahun yang lalu Saya berpikir apakah itu dapat membuat boneka spiritual itu memiliki pendengaran Penglihatan Bau Sentuhan Dan sentuhan manusia Rasanya Untuk alasan ini Saya melakukan perjalanan melintasi benua nyata Mencari berbagai bahan surga dan roh bumi Terus menerus melakukan upaya dan peningkatan Mo Wang Gong melanjutkan Akhirnya Saya telah memverifikasi kelayakan ini Dalam puluhan ribu tahun di alam misterius Tiangong Dan berhasil menciptakan boneka spiritual lima indera Selama itu melekat pada boneka spiritual Itu dapat diubah sesuka hati Penampilan Ling Yong memberi Ling Yong lima indera kemanusiaan Benda ini terkondensasi dalam harta dunia Meskipun ia tidak memiliki kemampuan bertahan Tetapi setelah rusak Ia dapat menyerap kekuatan spiritual untuk memperbaiki dirinya sendiri Dan kekuatan eksternal tidak dapat dimusnahkan pada saat yang sama Pada saat yang sama Ia juga dapat menyatukan napas kekuatan spiritual Harta yang langka Ketika itu biasa itu melekat pada seluruh tubuh Dengan lima indera boneka roh Mengembun bentuk manusia Dan memiliki lima indera manusia Ketika bertarung Itu berubah menjadi tubuh harimau putih King Kong tidak buruk Dan ia bergegas untuk membunuh Setelah mendengarkan penjelasannya Lin Tian tiba-tiba merasakan pikiran yang mendadak Dan agak kental Dia benar-benar bisa dengan jelas memahami dunia luar Setiap gerakan Setiap muntah dan menerima itu tidak berbeda dari sebelumnya Boneka spiritual lima sen setelah melekat pada tubuhmu Segera setelah kamu menggerakkan hatimu Itu secara otomatis akan menghilang dan mengambil inisiatif untuk dimasukkan dalam ruang tubuh boneka spiritual Baihu Dengan cara ini, kamu dapat mengubah wujudmu sesuka hati Gong menambahkan Lin Tian menganggup dan bergumam di mulutnya Tutup Tubuhnya tiba-tiba mekar dengan kecemerlangan berwarna-warni Dan semua itu dimasukkan ke dalam tubuh Pada saat yang sama Cahaya gemuruh diisi dengan kehancuran menghembuskan napas Dan tubuh Lin Tian Chong sekali lagi berubah menjadi tubuh harimau putih yang mematikan Guntur dan perak lampu terjalin satu sama lain Membuat void bergidik Boneka roh panca indera ini sedikit menarik Lin Tian Chong tersenyum kaget Menggerakkan pikirannya lagi Dan berubah menjadi tubuh manusia lagi Tidak ada sedikit ketidaknyamanan dalam transisi Sangat halus dan kasual Boneka roh awalnya adalah benda mati Tetapi setelah menempelkan lima boneka indera Dia bisa memiliki panca indera umat manusia Hal ini juga pekerjaan bangga saya Mo Wang Gong mengangkat kepalanya Dan kemudian suaranya berubah sedikit Dengan menghela nafas Sayangnya terlalu sulit untuk membuat lima indera boneka roh Bahkan lebih tak terbatas Ada banyak bahan yang belum ditemukan Jika tidak tidak akan ada satu Boneka ling Napas tak bernyawa Dan bahkan kekurangan panca indera Mo Wang Gong saat ini adalah setengah manusia dan setengah boneka Dan juga tidak memiliki panca indera Awalnya lima boneka indera ini dipersiapkan untuk dirinya sendiri Setelah Lin Tian Chong menggunakannya Ia secara alami tidak bisa menggunakannya Tatapan Lin Tian Chong pada Mo Wang Gong berubah Memancarkan sentuhan emosi Ketika dia akan berbicara Mo Wang Gong tertawa Hanya saja bagi saya Saya sudah terbiasa tidak memiliki panca indera Tetapi Anda tiba-tiba berubah menjadi penampilan seekor harimau putih Begitu menyebar Bukankah itu gigi besar untuk tertawa Di antara kata-kata Mo Wang Gong membuat tawa lagi Membuat Lin Tian Chong meraung dengan jengkel Dan bergegas menuju Mo Wang Gong Keduanya tertawa sebentar Membuat ruang jauh lebih bahagia Melihat dua anak laki-laki tua nakal Chu Sing Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Dan tanpa melihatnya Dia melihat diam-diam Keharmonisannya Dia sudah lama tidak merasakan Berita kebangkitan Lin Tian Chong Segera menyebar ke seluruh pavilion Wan Jian Untuk sementara waktu Suasana di dalam dan di luar pavilion Wan Jian Menjadi lebih panas Dulu, nama Lin Tian Chong Sudah terkenal di wilderness utara Kematiannya pernah membayangi pikiran semua orang Terutama Chu Hu dan Qin Yuyan Del, yang tenggelam dalam kesedihan Sekarang, Lin Tian Chong telah bangkit Dan muncul di depan mereka lagi Dengan gerakan setengah manusia dan setengah boneka Bagaimana ini bisa membuat mereka tidak terkejut Pada hari itu, banyak orang berkumpul di Wan Jian Hole Dan tidak pergi sampai larut malam Mereka semua mabuk dan mabuk Mo Wang Gong menghargai altar ribuan tahun anggur berkualitas di halaman Dan tidak ada tetes yang tersisa Anggur tebal, suasana ceria Dan suara slapstick memenuhi kuil Wan Jian Dan wajah semua orang dipenuhi dengan senyum Ceria untuk saat ini Di luar istana, cahaya bulan lembut tersebar Pemandangan yang tenang dan damai Chu Sing Yun bersandar pada pilar batu Duduk dengan santai Di sampingnya, beberapa kendi anggur kosong berserakan di sekitar mulut Beberapa tetes anggur tergantung Memantulkan cahaya yang bergerak Malam sudah dalam Semua orang di Aula Wan Jian tertidur Chu Sing Yun menatap wajah merah Zhang Tong Senyum muncul di sudut mulutnya Tetapi matanya bercampur dengan pemikiran yang mendalam Dan dia memandang bulan yang cerah dan cerah Yang membuat orang-orang sulit dipercaya Aku tidur tanpa sengaja Tiba-tiba, Chu Sing Yun berkata tanpa peringatan Begitu kata-kata itu jatuh di belakangnya Sosok anggun tiba-tiba berhenti Dan setelah hening sesaat Dia mengangguk dan menjawab dengan lembut Baru saja tertidur Chu Sing Yun mengangguk Mengangkat tangannya dan minum anggur dikendi Alih-alih melihat sosok anggun Dia berkata ke punggungnya Besok malam, kamu membiarkan semua orang pergi ke halaman Aku punya sesuatu untuk dipikirkan Diumumkan di depan umum Ketika mengatakan kalimat ini Chu Sing Yun memiliki niat yang kuat di seluruh tubuhnya Memberi Sui Qianyu semacam perasaan tidak nyaman Yang tak terkatakan Seolah-olah Chu Sing Yun Yang dekat lebih jauh dan lebih jauh darinya Orang tidak lagi berada di ruang yang sama Pada saat ini Chu Sing Yun perlahan berdiri Dia masih tidak melihat air Qianyu Melangkah dengan lembut Selangkah demi selangkah menuju langit malam yang dalam Kelaut Sui Qianyu buru-buru mengucapkan Tapi dia baru saja mulai berbicara Suara Chu Sing Yun datang perlahan Malam ini dalam Kamu juga sudah sibuk untuk waktu yang lama Cepat dan pergi untuk beristirahat Suara itu berisi kekhawatiran Dan itu sangat lembut Tetapi jatuh ke telinga Sui Qianyu Tapi itu membuatnya merasa kehilangan akal Ketika dia melihat ke atas Dia melihat ke arah Chu Sing Yun lagi Tetapi tidak ada sosok Chu Sing Yun di bidang penglihatannya Bahkan napasnya menghilang Di depannya Hanya ada langit malam yang gelap Dan cahaya bulan yang dingin Kamu dan aku bukan lagi mentor dan magang Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadaku Sui Qianyu berkata dengan getir Wajah cantik dan lembut itu sudah dipenuhi dengan senyum pahit yang tebal Namun Dia tidak tahu bahwa kalimat ini Dan Chu Sing Yun Yang telah menghilang ke langit malam dengan senyum tebal di wajahnya Melihatnya dengan jelas Dia tidak berani membuat suara Apalagi membuat suara Dan hanya bisa mendesah dalam hatinya Oke kakak terima Terima kasih telah menonton!